Intro Hai Assalamualaikum Meluncur lagi kita ke Bandung Kali ini video info spot healing Ke hotel bintang 4 yang harganya Ramah banget di kantong Kalau kalian ke Bandung yang staynya mau agak lamaan Bisa lho cobain hotel ini Karena lokasinya cukup strategis Kalian mau wisata kuliner atau Ke pusat kotanya seperti gedung sate atau Gazibu itu cuma sekitar 3 km Atau sekitar 10 menitan Konsep dari hotel ini Mengusung Tropica Plantation yang Bisa dilihat dari area lobby dan Loungenya yang terdapat tanaman-tanaman Dengan atap transparannya View dari kamar atau rooftopnya Juga pemandangan gunung yang cantik Dan gemelap lampu-lampu kota Bandung Di malam hari Nama hotelnya adalah Time Park Hotel Bandung Flashback lagi Kita ke hari menjelang lebaran Kali ini sebenarnya kita lagi Mudik ya Karena keluarga suamiku itu kan tinggalnya di Bandung Jadi kita nyari hotel yang recommended Untuk stay yang agak lamaan nih teman-teman Yang pastinya harganya itu murah Kamar yang nyaman View yang bagus Juga tempat yang strategis Kalau untuk parkir kendaraan Sebenarnya parkirnya itu semuanya di basement ya teman-teman Cuma karena kita mau nurunin barang dulu Di lobby Jadi kita ngelewatin lobby dulu Setelah masuk secure parking Disini kita ngeliatnya sepi-sepi aja ya Entahlah pedugasnya kemana ya Yuk kita masuk Ini kan depannya sepi loh Tapi salah masuk ya Pas masuk ini sepi banget ya teman-teman Nggak ada security Apalagi bellboy Jadi kita memang benar-benar harus self-service gitu Aku ngeti juga ini securitynya merangkap jadi secure parking atau gimana Tapi yang jelas disini nggak ada orang ya Cuma ada gojek doang yang lagi mau nganterin makanan Nah sebenarnya sih aku suka banget sama area lobbynya yang banyak taneman Terus langit-langitnya dari lobby ini nih terbuka Terus ada launchnya juga Kelihatan terang benderang dan kelihatan luas Kelihatan megah gitu loh teman-teman Disini ada launchnya Kalian bisa ngecil disini Bisa sambil ngopi sambil ngoteh Terus disini juga ada macam-macam cakenya gitu loh teman-teman Dan enak loh cakenya Ya sore Ya mau check in atas nama bulan Kita menginap 4 malam ya teman-teman Nah sebenarnya ada paket lebaran stay selama 3 hari 2 malam di harga Rp 1.500.000 Itu udah input breakfast, snack dan minuman selama kita menginap Karena kita menginap itu 4 malam Jadi kita ambil 2 paket ya Nah ini ada wedang jahe dicambur dengan lemon grass Ini enak sih sebenarnya ya Tapi sayangnya kita lagi puasa Jadi belum sempat nyobain Masih di lantai yang sama Ada mini playground nih teman-teman Fasilitasnya yang satu ini sih memang wajib banget Ada di hotel ya Sekalipun hotel itu kecil Karena tamu-tamu yang membawa anak-anak Ya bakalan sedikit happy lah ya Ada fasilitas yang satu ini Nah ada yang menarik nih teman-teman Ternyata di Prime Park Hotel ini ada mesin self check-in Ini mirip kayak stasiun ya Kalau di hotel lain kira-kira ada gak ya teman-teman Soalnya aku baru lihat deh mesin kayak gini Oke teman-teman kita udah selesai check-in Lanjut aja ke kamar kita di lantai 9 Nah tadi ada tangga ya di sebelah kanan Untuk menuju ke restorannya Untuk naik lift kita mentok aja Terus sampai ujung Terus ini ada dua lift Untuk interiornya sih menurut aku cukup mewah Ceilingnya juga tinggi banget Ini ada spanya juga ya Ini ada harganya Ini ruangan dalamnya untuk mahasis Ini view kotak 9 berapa? 05 Ini koridornya Terus Tandu menggunakan carpet gitu ya Lihatannya masih Dan ini wangi ya Weleh-weleh Sekarang pohon Kita request kamar yang view gunung Juga city light Dan dikasih kamar yang paling ujung Di kamar nomor 905 Lantai 9 Tipe Deluxe King Menurut aku di lantai 9 ini Lantai yang cukup oke ya Karena deket mahasis juga nih teman-teman Dapat komplimen juga Dan ini sesuai standar bintang 4 Ada gula stevia-nya juga nih teman-teman Terus ada dua botol air mineral Catalyst Dan dibawahnya ini Ada mini kulkas Kalau untuk isinya Isi sendiri ya Ada cermin full body Dan ternyata dibalik Ini cerminnya Adalah pintu geser Dan di dalamnya ini Kalah mandi Kalah mandinya cukup gede ya Terus ada cermin lagi Dan ada Aminitisnya Ini di aminitis Terus hair dryer Dan ini Masa kawalannya Sebelahnya ini Bisa duduk Di atasnya Handuk Pencahannya ya lumayan lah Nanti sebelahnya ini Ada room shower-nya Ada Rain shower Rain shower doang ya Terus ini Oh Ada keren bawahnya nih Terus ini ada Sampo kondisioner Dan juga shower gel Move kita kebalik pintu masuk ya Disini ada wall drop Dengan warna coklat kayu gitu Kapasitas di dalamnya Udah pasti ini besar banget Bisa untuk dua orang Bisa kapasitas Nyimpen baju mungkin sekitar Satu bulanan nih teman-teman Karena besar banget ya Nah di bawahnya ini ada Safe deposit box Ada Laundry bag Dan juga ini ada Slippernya lucu ya Kita lanjutin ke area tidur Disini interiornya Memang klasik ya teman-teman Mungkin Terlihatnya tua Tapi aku ngerasa Walaupun kelihatan tua Kayak gini Masih sangat terawat Kalau aku sih yang terpenting Gak ada noda Gak ada debu Putih bersih bedsetnya Bantanya tuh ada dua Dan nyaman Kalau interior sih Nomor sekian ya Aku gak expect juga sih Dengan harga murah kayak gini Harus terlihat bagus gitu ya Eh ada yang tinggal Kasurnya yang nyaman ya teman-teman Nah kalau bukan momen lebaran Itu harganya sekitar 500 ribuan Jadi memang murah Dan terjangkau banget Sebenernya Kalau kalian gak suka Tipe klasik kayak gini Bisa ambil yang tipe premiernya Interiornya lebih modern TV-nya juga udah smart TV Nah kalau ini belum ya Yang terpenting Wifi disini kenceng banget View gunung ya Cuman ini kita dapet jendelanya tuh Besar Rumah-rumahnya juga sih View rumah-rumah Terus Iya sih Memang diapit dengan Pegunungan dan perbukitan Kita kembali lagi ke hotel Sebenernya kita habis dari luar Buka puasa di rumah Keluarga suamiku Dan takbiran juga Kita sampai di hotel Dan lihat dong Ini lampu-lampunya Udah menyala Jadi kelihatan megah Mewah gitu ya Ini lampu-lampunya sih Memang cantik Ini sekitar jam 11 malam Abis takbiran Di luar Aku menunjukin suasana malam Di area lobbynya Area lobbynya terang Di depan juga Lampu tulisan Prime Park Hotanya pun juga terang ya Nah lobbynya seperti ini Pozy banget Nyaman Dan aroma terapinya Berasak banget gitu Ini lobbynya Nah ini ada Ormamen-ormamen Debaran Assalamualaikum Suasana malam di kamar kita Aduh sorry banget Ini kopernya berantakan Di bawah Karena buat naruh kopernya Itu kecil ya Tapi ini cuma disitu Jadi kita naruhnya di bawah Nah suasananya nih Kayak gini Enggak yang terlalu terang banget Tapi menurut saya sih cukup terang lah ya Nah karena kamar kita itu View-nya Kota Bandung Kita mau lihat suasananya Masya Allah Indah banget loh Indah banget Cahaya-cahaya dari Lampu-lampu rumah di kejauhan Selamat pagi Kita mau menuju sarapan Restorannya ada di lantai 2 Tapi ini udah kesiangan sih Udah jam hampir setengah 10 Oke teman-teman Kita lanjut aja ke restorannya Untuk restorannya Ini berada di lantai 3 ya teman-teman Oh ya teman-teman Sebenarnya ini hari ketiga kita Karena kemarin kan lebaran Kita gak sarapan di restorannya Tapi kita sempat request Bisa gak diganti untuk makan siang Katanya sih bisa ya teman-teman Tapi ternyata harus konfirmasi lagi Ke resepsionisnya Kayak miskom gitu ya teman-teman Tapi it's okay Yang terpenting kita diganti Untuk makan malamnya ya Yang aku suka dari Prime Park Hotel ini Adalah restorannya nih teman-teman Menu-menunya menurut aku Udah cukup variatif Dan ini enak-enak ya Ada jus yang kayak gini Ada juga yang fresh jusnya nih teman-teman Nah untuk cemilannya juga banyak Menu menkosnya juga cukup variatif ya Rasanya juga enak nih teman-teman Tadi ada dimsum Ada bapau Terus ada gorengan Nah ini jajalan pasar Terus ada bubur ketan hitam Terus ini kayaknya bubur kacang hijau deh Nah ada bubur ayam juga nih Ada pancake juga Terus tadi cemilannya juga ada macam-macam cake gitu ya Gisi goreng yang cowo Setelah besar Kayaknya Kenapa itu Kacangnya Jadi ini udah berbeda yang udah kosong, spaghetti kosong, lagi sih Ini lagi ya sarapan kita yang bergelaukan Karena mau manila bahara ini ada lontong daging Ini ada sayur cabai ini, terus ini ada mantau, terus ini jajalan pasang, aku gak tau ini namanya apa Terus ini ada almond, sama soto ayam, oh iya ini ada fresh juice loh Ini enak banget ini juice melon sama jus jamut Terus ini aneka nasi rames Oke selamat makan Karena kita ambil paket, kita dikasih voucher untuk ambil snack dan minuman di lounge parknya Minumannya bisa ditukarkan black coffee, cappuccino, teh, ataupun matcha Kalau snacknya bisa ditukarkan koishong ya Cuma kita dikasih cobain cake nya juga nih teman-teman Dan rasanya emm enak banget, aku cobain yang black forest nya Sarapan kita hari ke 3 Hmm beda ya menunya ya Yang sebagian besar ini beda Dan keliatan enak-enak juga Kita lanjut ke lantai 12 Di sini ada area gym, ada area pool dan ini adalah area rooftop nya juga nih teman-teman Area gym nya ini gak luas ya teman-teman, cuma ada 2 alat Terus 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 Banyak macam Barbal Feu nya kayak gini Karena jendalanya itu full aca Gitu ya Ini kolam tenang nya Kolam tenang nya itu ada di Lestoff sih Kecil Teman-teman nya bagus Terus ini ada sunbat nya Terus ada room bag Tempat-tempatnya Dikit sih gak banyak, karena kan area nya juga kecil Terus kolam nya itu ada 2 Ada untuk anak-anak, ada yang lebih dewasa Ya walaupun area rooftop nya atau area pool nya ini gak besar Tapi ada fasilitas pool nya aja juga udah bikin anak-anak happy ya Nah kalau mau dapat harga-harga yang package atau promo Kalian bisa kunjungi website nya atau booking by WA Untuk fasilitas nya udah cukup lengkap ya teman-teman Pokoknya ini mah alternatif banget ya teman-teman Bagi kalian yang mau ke Bandung yang stay agak lamaan Tapi gak mau nguras kantong juga Cobain deh prime park hotel Bandung ini Nah ini hari terakhir kita ya Baru medioin di kamar yang kedua Jadi kita ngambil 2 tipe ya Dua hari itu kita tipe view gunung Dan ini adalah view City view gitu loh Tapi sama-sama bagus sih menurut aku Kalau malam ini cantik banget teman-teman Mau lihat city view nya lampu-lampu Rumah dari kejauhan gitu Kalau bobo Kayak berasa di atas langit gitu loh Kalau garden nya itu dibuka Oke teman-teman segitu aja reviewnya Menurut aku dengan harga start from 500 ribuan saat di weekend Ini udah worth it banget ya Oh temen 4 tapi harganya tuh bener-bener murah banget Next kita trip kemana lagi nih teman-teman Jangan lupa bagian yang ini ya Subscribe channel Info Spotire Wassalamualaikum Bye Ini gila banget Ngambilnya ya Keliatannya sih enak-enak semua Selamat makan